Empat, tiga, dua Hai Sobat Dongeng, perkenalkan nama ku Alessa Cantik Ramadina Aku kelas lima, sekolah di SDM Warner Jo 274 Surabaya Hari ini aku akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pelota Tak Suka Matahari Cerita ini aku ambil dari buku yang berjudul Dongeng Negeri Pariri yang diterbitkan oleh Alkaw Sargis Simak baik-baik ya Pada suatu hari saat pelota berangkat pergi ke sekolahnya Yaitu sekolah majika Dia merasa kalau dia tuh kepanasan Karena matahari di pagi itu sangat terik Pelota berkata Uduh panas sekali mataharinya hari ini Hmm badanku terasa panas Uduh panasnya cuaca hari ini Kelu pelota sambil berangkat ke sekolah majika Sesampainya di dalam kelas Dia bertemu dengan teman sebakunya bernama Anabe Anabe berkata Hmm mengapa mukamu cembaru pelota Apakah kau Iya benar Anabe Aku kepanasan lagi nih Kata pelota menjawab pertanyaan Anabe Anabe pun berkata Tidak apa-apa Ini hanya matahari biasa Beberapa minggu kemarin Juga lebih parus lagi Kata Anabe Pelota berkata Hmm tidak Aku rasa setiap hari matahari memang seperti ini Aku benci matahari Kata pelota Anabe pun berkata Ya udah Terserah kamu lah Nah akhirnya Pelajaran pun dimulai Pak guru olahraga pun memanggil mereka ke lapangan Ayo anak-anak kita olahraga Pelajaran olahraga hari ini adalah lompat tinggi Kata pak guru olahraga Semua teman-teman pelota Pergi ke lapangan untuk berolahraga Sementara pelota Terdiam di kelas dan Dia sama sekali Tidak ingin keluar Anabe pun berkata kepada pelota Pelota kamu tidak ingin keluar Kan seru Kita bisa lompat tinggi Pelota menjawab Tidak Aku tidak Aku tidak merasa ingin berolahraga sekarang Hmm padanku tidak merasa enak Kata pelota Anabe pun berkata Yaudah Aku pergi berolahraga sendiri ya Tada Pelota pun menjawab Oke Aku akan terbias di kelas sendiri Nah pak guru pun Pak guru pun pergi ke kelas Dan menghapiri pelota Loh pelota Mengapa kamu sendirian di kelas Kenapa tidak ikut olahraga Hmm Hmm Oh pak guru Saya tidak merasa enak badan Dan aku pusing Jadi aku di kelas aja Kata pelota Dia ragu untuk membuat alasan Pak guru pun berkata Oh ya sudah Nanti kalau tadi sudah enakkan Bilang pak guru ya Baik Kata pelota Akhirnya teman-teman pelota semua Sudah mulai berolahraga Ayo kita mulai yang mana Nah akhirnya mereka pun memulai kegiatan olahraga Setelah itu pelota Dari kelas Penghitip dari pintu Hmm Wah teman-teman semua pada olahraga Hmm Sepertinya seru Apaku ikut aja ya Kata pelota Dia pun akhirnya berjalan keluar Dan berkata pada pak guru Pak guru Saya sudah enakkan Saya ingin ikut olahraga Seru pelota Akhirnya pak guru pun mengajak pelota Untuk olahmpak tinggi bersama-sama Setelah itu pelota pun bermain bersama teman-temannya Dia bermain di lapangan Berlari-lari Dia bermain kejar-kejaran Tidak lama kemudian pelota merasa Kalau kepalanya itu sudah mulai pusing Dan akhirnya dia pun Dan akhirnya dia pun mulai pingsan Teman-temannya langsung panik dan memanggil pak guru Akhirnya pelota pun dibawa ke kelas Nah saat pelota memuka mata Dia kaget Mengapa dia ada di kelas Bukanya tadi di lapangan Teman pelota menjawab Wah kamu sudah sadar ya pelota Tadi kamu sempat pingsan di lapangan Mengapa? Kata pelota Kata Anabe yang menanyakan pada pelota Pelota pun menjawab Aku tidak tahu Tetapi waktu itu aku merasa sudah tidak ada Dan pada tempatanku seperti Dan kepalaku seperti pusing Kata pelota Akhirnya pelota pun Akhirnya pelota pun kembali bermain dengan teman-temannya Nah pelota saat itu sedang kelelahan Dan dia pun duduk bersama teman-temannya Dan laki-laki dia pusing Dan laki-laki dia pusing Aduh kenapa pusing lagi ya Dia pun terus pusing dan akhirnya dia dibawa ke kelas lagi dengan teman-temannya Pelota dengan Pelota dengan merasa mengeluh pun berkata Hmm sepertinya matahari di negeri pari ini memang membenciku Aku tidak pernah merasakan matahari seterik ini Dan berkali-kali badanku tidak enak Dan aku pusing Kata pelota Pak guru yang mendengarkan ceritanya pun berkata Tidak pelota matahari tidak membencimu Mungkin kamu yang belum terbiasa berada di daerah yang ada matahari terik seperti ini Nah pelota pun menjawab Iya mungkin karena tempat tinggalku yang dulu itu ada di tempat yang berair Dan itu rasanya sangat sejuk Kata pelota Dan ternyata memang pelota adalah murid bangu Dia dulu tinggal di lembah air mengalir Dimana disana rasanya sejuk sekali Dia pindah ke daerah yang sangat terik mataharinya Dia belum terbiasa Pak guru berkata Tidak apa-apa pelota Kamu lama-lama akan terbiasa dengan matahari terik ini Lagian matahari itu banyak sekali manfaatnya untuk manusia Kamu tidak boleh membenci matahari ya pelota Janji dengan pak guru Oke Kata pak guru Pelota pun menjawab Oke pak saya tidak akan membenci matahari lagi dimanapun saya berada Dan mereka pun akhirnya bahagia bersama selamanya Tamat Selesai Sampai jumpa semuanya Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku Komists Sekarang Sekarang Terima kasih sudah mendengarkan dirimane